Halo Riz, gue pengen curhat nih Ada apa gerangan sih kawanku yang cantik? Yeay, malah bercanda Udah liat video yang gue kirim kemarin belum? Hahaha, video krisis iklim ya? Udah, udah, udah gue tonton Kenapa, Cak? Gara-gara perubahan iklim makin berasis belakangan ini Gue jadi overthinking nih Bahkan gue jadi insecure Kepikiran terus Bahkan sampai susah tidur ya Seriusan? Wah, jangan-jangan lo kena eco-anxiety lagi Hah? Eco-anxiety? Apa tuh, Riz? Oke, oke, gue coba bantu jelasin ya Eco-anxiety itu simpelnya adalah Kecemasan kronis terhadap bencana lingkungan, Cak Sebenarnya, wajar banget sih Kalau kita cemas akhir-akhir ini Soalnya kan keadaan bumi sekarang Emang lagi gak baik-baik aja ya Masalah perubahan iklim Seperti mancarnya gletser Bahkan gelombang panas yang baru-baru ini ada di Kanada Emang bener-bener bikin kita semua khawatir Belum lagi Polisi yang semakin meningkat di kota-kota besar Apalagi, lo kan Orangnya peduli lingkungan banget nih, Cak Gue liat-liat Terus, Cak, lo tau kan? Di zaman yang serba digital ini Semua informasi, mau itu informasi perubahan iklim atau yang lain Bisa nyebar secepat itu di media sosial Nah, ini juga bisa jadi salah satu faktor penyebabkan keanxiety, Cak Wah, gitu Wah, gue baru tau, Riz Ternyata ada fenomena Eco-anxiety ini Terus, kalau buat gejalanya sendiri Jadi, kira-kira lo tau gak ada apa, Jaris? Tau dong Ada beberapa gejala yang nandain Kalau seseorang terkena ikanxiety Contohnya Cemas Stress Perasaan hampah Bahkan sampai ada rasa putus asa Kalau lo sendiri Ada gejala dari yang gue sebutin gak kira-kira, Cak? Jujur Kebetulan gue ngerasa cemas Dan Marah banget sama orang-orang yang ignoran sama lingkungan Gue Sampai susah tidur Kana scrolling news-news tentang climate change Kayak overtaking gitu loh Paham kan? Aduh, gue kira gue yang lebay Ternyata emang bener ada fenomena ini Eh, terus-terus Kira-kira lo punya solusi gak Buat ngatasin Eco-anxiety ini? Hmm, setelah gue Ada beberapa tips gitu sih Untuk ngatasin Eco-anxiety Yang pertama Lo bisa langsung take action Dengan cara jadi volunteer Di beberapa kegiatan lingkungan Atau Join organisasi yang bergerak di bidang lingkungan Kedua Lo bisa juga nambah wawasan terkait perubahan iklim Dan juga renewable energy Untuk membantu krisis iklim ini Nah, kalau gue sih Biasanya belajar tentang renewable energy Gautermal Di Jual Learning, Cak Terus yang terakhir Tetap jaga kesehatan Dan tetap connected dengan alam Ya, walaupun di kondisi pandemi ini Kita gak bisa keluar rumah ya Coba deh lo ke terasa rumah Sambil liat pepohonan atau tanaman di sekitar Trust me, it helps Wah, sabi banget, Riz Lo super insightful Makasih banyak ya udah mau bantuin gue Sip, sip Anytime, Cak Semoga Fenomena Eco-anxiety ini Juga bisa jadi pengingat buat kita semua Untuk sadar tentang pentingnya Menjaga lingkungan kita Dan kewajiban kita Untuk terus belajar Dan berinovasi Khususnya di bidang Argi terbaru, Ken Tonton terus videonya Di Jual Learning View Your Minds in 5 Minutes Ikuti terus update dari I-5 Di website dan social media kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!